Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bukuru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik Budaya disini akan menjelaskan matematika pertemuan kedua Dengan materi penjumlahan pecahan Sebelum kita memasuki materi hari ini Mari kita simak kembali video pembelajaran sebelumnya Mengenai beberapa jenis pecahan Ada pecahan biasa Pecahan campuran Pecahan desimal Dan persen Sekarang kita akan belajar cara mengubah pecahan Yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Misal disini Bu Enda punya contoh Pecahan 5 per 2 Bagaimana cara merubahnya? Kita bisa merubah pecahan biasa ini Menjadi pecahan campuran Dengan cara menggunakan porotapit Misal disini pembilangnya adalah 5 Penyebutnya 2 Kita bagikan antara pembilang dan penyebut Misalkan seperti ini 5 dibagi 2 5 dibagi 2 Hasilnya adalah Ya 2 2 dikali 2 Sama dengan 4 5 dikurangi 4 Hasilnya 1 Nah dari sini Kita bisa menuliskan bentuk pecahan campurannya Berapa bentuk pecahan campurannya? Disini hasilnya adalah 2 Sisanya ada 1 Kita bisa menuliskannya seperti ini Hasilnya kita tulis sebagai bilangan bulatnya 2 Kemudian sisanya 1 ini kita jadikan sebagai pembilangnya Kemudian penyebutnya tetap kita pakai 2 Jadi bentuk pecahan campuran dari 5 per 2 adalah 2 1 per 2 Nah anak-anak Bagaimana? Apakah kalian sudah paham materi sebelum pembelajaran ini? Bukuru harap kalian semua sudah memahami semua dan bisa melanjutkan ke materi selanjutnya Disini Budya akan menjelaskan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama Kalian tahu kan penyebut itu yang mana? Baik, Budya beri contoh 2 per 3 Ditambah 4 per 3 Manakah yang dikatakan penyebut dan pembilang? Benar, yang dikatakan penyebut itu yang angka 3 Angka 3 ya Yang kita katakan pembilang itu angka 2 dan angka 4 Berikut penyelesaian penjumlahan pecahan Setelah kita mengetahui penyebutnya sama Barulah kita langsung mengerjakan 3 kita tulis disini 3 Karena penyebutnya sudah sama ya Jadi kita langsung tulis saja Setelah itu 2 ditambah 4 Berapa anak-anak? Benar 2 ditambah 4 6 Jadi hasil dari 2 per 3 ditambah 4 per 3 sama dengan 6 per 3 Sampai sini paham? Benar Budya beri contoh lagi ya Kita ambil contoh 3 per 7 ditambah 6 per 7 Apabila penyebut sudah sama Jadi kita tidak perlu menyamakan penyebut Langsung kita kerjakan saja 7 kita tulis disini 3 ditambah 6 Berapa anak-anak? Benar 3 ditambah 6 sama dengan 9 Sampai sini kalian paham? Nah anak-anak Dari kedua penjumlahan ini Kita masih bisa menyederhanakan Apakah kalian masih ingat menyederhanakan itu bagaimana? Benar Menyederhanakan pecahan yaitu Pembilan dan penyebut dibagi dengan angka yang sama Dengan catatan tidak ada sisa Kita ambil contoh yang pertama ya 6 per 3 6 per 3 bisa dibagi berapa? Benar Penyebut dan pembilan bisa dibagi 3 6 dibagi 3 berapa anak-anak? 2 3 dibagi 3 hasilnya 1 Dari sini apakah masih bisa disederhanakan? Benar Dibagi berapa anak-anak? Dibagi 1 2 dibagi 1 berapa? 2 Jadi hasil dari penjumlahan Jika disederhanakan Hasilnya 2 Sedangkan dari contoh yang kedua Yaitu hasilnya kan 9 per 7 Dari sini apakah masih bisa disederhanakan? Benar Tidak bisa kita sederhanakan Tapi masih bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran Masih ingat ya caranya? Mari kita hitung 9 Per 7 Berarti 9 dibagi dengan 7 9 dibagi dengan 7 berapa anak-anak? Benar Jawabannya 1 1 dikali 7 7 Kita kurangi 9 9 Dikulangi 7 berapa? 2 Dari sini sudah ya Berhenti Ini menjadi bilangan bulat Ini kita jadikan sebagai pembilang Nah Dari 9 per 7 Kita ubah menjadi pecahan campuran Hasilnya Berapa anak-anak? 9 bagi 7 tadi berapa? 1 ya Kita tulis di sini 1 Pembilangnya berapa? Benar Pembilangnya 2 Kita tulis di sini Untuk penyebutnya 7 Penyebutnya 7 ya Dari sini Apakah kalian sudah panggang? Nah Untuk materi selanjutnya Yang dijelaskan oleh Query Baik anak-anak Kalian telah belajar Bersama Budea Mengenai penjumlahan Pucahan Yang memiliki penyebut sama Untuk selanjutnya 1 per 2 Nah Anak-anak Kalian perhatikan 2 pecahan biasa di sini Memiliki penyebut yang berbeda 3 per 5 Di sini penyebutnya yaitu 5 Sedangkan 1 per 2 Penyebutnya yaitu 2 Untuk penyebut yang memiliki penyebut yang berbeda di sini Tidak bisa langsung kita jumlakan Tetapi harus kita samakan dulu penyebutnya Misalnya di sini Ada penyebut 5 Dan ada penyebut 2 Kalian bisa mengalihkan penyebut 5 ini Dikalikan dengan 2 Nah 5 kali 2 ada berapa? Anak-anak Ya benar Ada 10 Berarti di sini penyebutnya jadi 10 Kemudian selanjutnya Pecahan satunya Penyebutnya juga sama Yaitu berapa? Ya 10 juga Nah anak-anak ingat Di sini ketika penyebutnya sudah sama Kalian tidak bisa langsung menyaring pemilainnya di sini Tetapi bagaimana caranya? Nah perhatikan bu Hirti sekarang Kalian tidak bisa menggeser pemilainnya Anda di sini Ke sebelah kanan bu Hirti sini Tapi bagaimana caranya? Perhatikan bu Hirti sekarang Di sini penyebutnya sudah sama-sama 10 Caranya 10 dibagi 5 ada berapa? Ada 2 Nah 2 ini dikali 3 Dikali pemilainnya Ada berapa? Ya ada 6 Kemudian 10 dibagi 2 ada berapa? Ya ada 5 Kemudian hasilnya dikali dengan pemilainnya 5 dikali 1 5 Kalau sudah seperti ini Ingat yang dicumulakan hanya pemilain Sedangkan penyebutnya tetap Faham anak-anak? 6 tambah 5 berapa? 11 Penyebutnya jangan 10 tambah 10 Ya tapi tetap 10 saja Di sini 11 per 10 Apakah bisa kita sederhanakan? Ya tidak bisa Tetapi kita bisa mengubahnya ke bentuk pecahan campuran 11 dibagi 10 11 dibagi 10 11 dibagi 10 11 dibagi 10 ada berapa anak-anak? Ya ada 1 Ditulis di atas 1 dikali 10 10 dikurangi 1 dikurangi 0 1 Berarti jawabannya di sini Yang di atas sebagai bilangan bulat Berarti ditulis lebih besar di sini Kemudian sisanya di sini Kemudian sisanya di sini Digunakan sebagai pembilang Selanjutnya penyebutnya tetap Jadi hasilnya sama dengan 11 per 10 Atau 1 1 per 10 Nah sekarang Bu Herti mau memberi contoh lagi Bisa Bu Herti punya 5 per 6 Ditambah 7 per 12 Anak-anak Untuk menyamakan penyebut Kita bisa menggunakan berbagai cara Kalau tadi kita bisa dengan mengalihkan penyebut Pecahan satunya Dengan pecahan satunya Itu dengan catatan penyebutnya sama-sama kecil Nah anak-anak Di sini Bu Herti punya contoh lagi Bu Herti punya pecahan 5 per 6 Dan 7 per 12 Di sini penyebutnya berbeda Berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu Kalau tadi kita menyamakan penyebut Dengan mengalihkan 2 penyebut Sekarang kita coba Untuk menyamakan penyebut dengan mencari KPK Kalian masih ingat apa itu KPK? Bukan kondisi pemberantas korupsi Tetapi kelipatan persekutuan terkecil Tentunya ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 4 KPK bisa kita cari dengan 2 cara Untuk cara yang pertama kalian bisa mencari kelipatan dari masing-masing penyebut ini Di sini kita mencari kelipatan dari 6 dan kelipatan dari 12 Kelipatan dari 6 Kita mulai dari angka 6 Kelipatannya 6 ditambah 6 ada berapa? 12 Selanjutnya 12 ditambah 6 18 18 ditambah 6 24 Sedangkan 12 12 Tambah 12 berapa? 24 Dan seterusnya Nah anak-anak KPK itu adalah Kelipatan persekutuan terkecil Berarti kita harus mengamati Kelipatan dari 2 bilangan ini Kita cari yang persekutuan Persekutuan itu adalah yang sama Berapa saja kelipatan yang sama di sini? Ada 12 Dan juga ada 24 Yang menjadi KPK-nya Yaitu yang paling kecil Kelipatan yang paling kecil Yaitu berapa? 12 Maka di sini kita bisa menyamakan penyebutnya menjadi 12 Selanjutnya 12 dibagi 6 Ada berapa anak-anak? Ya 2 Kemudian hasil dari pembagian ini dikali dengan pembilannya 2 dikali 5 ada berapa? 10 Setelah itu 12 Di sini juga 12 Karena penyebutnya sama Berarti pembilannya kita bisa tinggal menyali di sini Yaitu 7 Yaitu 7 Sekarang kita tinggal menjumlahkan pembilannya 10 ditambah 7 10 ditambah 7 berapa anak-anak? 17 Sedangkan di sini penyebutnya yaitu Tetap 12 Hasil 17 11 per 12 di sini Dia tidak bisa disederhanakan Kenapa? Karena pembilannya Dan penyebut tidak bisa dibagi dengan angka yang sama Untuk itu Untuk itu kita mengubahnya menjadi pecahan campuran 17 17 dibagi dengan 12 Ada berapa anak-anak? 17 Dibagi dengan 12 Ada 1 1 dikali 12 Ada 12 7 dikurangi 2 ada berapa? 5 1 dikurangi 1, 0 Nah, di sini Angka yang di atas menjadi bilangan Pulat Sedangkan sisanya di sini Sebagai pembilang Sedangkan penyebutnya Tetap Bisa dibahami anak-anak? Baik anak-anak Untuk cara mencari KPK yang kedua Kalian bisa menggunakan pohon faktor Masih ingat kalian apa itu pohon faktor? Ya Perhatikan di sini penyebutnya 6 dan 12 Di sini kita tulis angka 6 Angka 6 ini dibagi dengan bilangan prima Kalian mulai dulu dari bilangan prima terkecil Berapakah bilangan prima terkecil? Bilangan prima terkecil yaitu 2 6 dibagi 2 Apakah bisa? Ya, benar sekali Berapa hasilnya? 3 Nah, cukup berhenti sampai 3 saja Kenapa? Karena di sini 3 juga sudah merupakan bilangan prima Kemudian 12 12 12 dibagi dengan bilangan prima terkecil Berapa tadi? Berapa tadi? Ya, 2 Berapakah 12 dibagi 2? Ada 6 Ada 6 Di sini kita tidak berhenti sampai 6 saja Karena di sini 6 Dari 6 dan 12 ini Apa itu faktorisasi? Yaitu perkalian faktor-faktor prima Di sini 6 Faktor primanya itu 2 dan 3 Sedangkan pada 12 Ada 2 2 3 Untuk 6 Untuk 6 berarti Yang ditulis adalah angka yang dilingkari puherti Di sini berapa? 2 Nah, jangan ditulis pakai koma Tapi dipakai kali 2 kali 3 Kemudian 12 Di sini berapa? 2 Kalau 2-nya ada 2 kali Berarti tetap ditulis 2 kali 2 kali 2 kali 3 Nah, karena 2-nya ada 2 kali Berarti ditulis 2 pangkat 2 kali 3 Untuk KPK-nya Masih ingat cara mencari KPK dari faktorisasi seperti ini? Ya, caranya adalah Sampai mencari Bilangan yang sama Di antara faktorisasi ini Yang memiliki pangkat terbesar Di sini ada 2 2 dan 2 pangkat 2 Yang pangkatnya lebih besar yang mana? Ya, benar 2 pangkat 2 Dikali Ada lagi enggak angka yang sama? Ya, 3 Ada lagi angka yang sama? Sudah enggak ada tentunya 2 pangkat 2 berapa? 4 4 dikali 3 12 Nah, penyebutnya bisa kita Berarti menjadi 12 Jadi, di sini juga 12 12 dibagi 6 2 2 dikali 5 10 12 dibagi 12 1 x 7 Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 17 Per 12 Nah, sama kan hasilnya seperti tadi? Jadi, intinya Kalian untuk menyamakan penyikut Tidak dipatok dengan satu cara saja Kalau misalnya ada yang punya cara lain selain yang disampaikan Bu Hirti Bisa kalian gunakan Nah, demikian anak-anak Untuk materi matematika yang bisa disampaikan oleh Bu Hirti kali ini Untuk materi selanjutnya Mengenai pecahan campuran dan pecahan campuran Akan disampaikan oleh Bu Hinda Halo anak-anak Ya, ketemu lagi dengan Bu Hinda Di sini Bu Hinda akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan Bu Hirti tadi Kalau tadi Bu Hirti menyampaikan materi tentang penjumlahan pecahan biasa Dengan penjumlahan biasa Di sini Bu Hinda akan menyampaikan atau akan menerangkan tentang penjumlahan pecahan campuran dan pecahan campuran Langsung saja ya Bu Hinda Di sini akan memberikan satu contoh Misalkan ada pecahan 1, 1 per 2 ditambah 2, 1 per 3 Nah, di sini pecahan campuran dijumlahkan dengan pecahan campuran Bagaimana cara menyelesaikan pecahan ini? Kalian bisa menggunakan dua cara Yang pertama Ya, cara yang pertama Kalian harus merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa Masih ingat ya cara merubahnya Ya Untuk merubahnya Berarti 1 dikalikan 2 ditambah 1 Hasilnya berapa? Ya, 3 per 2 ditambah 2 dikalikan 3 ditambah 1 Hasilnya berapa? 2 kali 3? 6 ditambah 1 Berarti hasilnya 7 Berarti di sini ketemu 7 per 3 Nah, kalau sudah tetap kepecahan biasanya Kita tinggal menyamakan penyebutnya Tadi kalian sudah belajar dengan Bu Hekti Cara menyamakan penyebut Jika penyebutnya ini bilangan yang kecil Atau angka yang kecil Kalian bisa langsung mengalihkan Nah, 2 kali 3 Berapa 2 kali 3? Ya, betul 2 kali 3 adalah 6 Ya Selanjutnya 6 dibagi 2 Berapa hasilnya? 3 3 dikalikan 3? 9 Ditambah 6 dibagi 3 Hasilnya? 2 2 dikalikan 7 Hasilnya? 14 Nah, berarti di sini ketemu 9 ditambah 14 per 6 9 ditambah 14 berapa? Ya, betul 9 ditambah 14 hasilnya adalah 23 9 ditambah 14 hasilnya 23 per Penyebutnya ditulis lagi 6 Nah, di sini dari 1 1 per 2 ditambah 21 per 3 Ketemu hasilnya 23 per 6 Dari sini kita tidak bisa menyederhanakan hasil dari penjumlahan pecahan campuran ini Tetapi kita bisa menjadikan bilangan ini atau pecahan ini menjadi pecahan campuran Masih ingat caranya? Ya Kita bisa menjadikan atau merubah menjadi pecahan campuran dengan cara membagikan pembilang dan penyebut Caranya bagaimana? Menggunakan korok capi 23 dibagi 6 Berapa hasilnya yang mendekati? 3 3 dikalikan 6? 18 Nah, kita kurangkan 3 dikurangi 8 Apakah bisa? Ya, tidak bisa Jadi kita harus pinjam bilangan di depannya 3-nya berubah menjadi 13 13 dikurangi 8 berapa? Betul 13 dikurangi 8 hasilnya 5 Nah, dari sini Sudah bisa kita dapatkan hasil dari pecahan campurannya Yaitu Hasilnya Atau yang di atas ini Kita jadikan bilangan bulat 3 Sisanya Kita jadikan Pembilang Kemudian Penyebutnya tetap sama Yaitu 6 Nah, hasil dari 1 1 per 2 Ditambah 2 1 per 3 Adalah 3 5 per 6 Bagaimana? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham cara yang pertama Kita lanjut cara yang kedua Untuk cara yang kedua Kalian tidak perlu merubahnya menjadi pecahan biasa Tetapi, kalian bisa menjumlahkan bilangan bulat Dengan bilangan bulat Dan pecahan dengan pecahan Nah, disini bilangan bulatnya yaitu 1 dan 2 Kita tuliskan ya 1 ditambah 2 Ditambah dengan pecahannya Pecahannya berapa? 1 per 2 Dengan 1 per 3 1 per 2 Ditambah 1 per 3 Bunda ulangi lagi ya Kalian bisa menjumlahkan bilangan bulatnya Dengan bilangan bulat 1 ditambah 2 1 ditambah 2 Ditambah pecahannya Pecahannya berapa? 1 per 2 Ditambah 1 per 3 Nah, setelah seperti ini Kita tinggal menjumlahkan saja 1 ditambah 2 berapa? Ya, betul 1 ditambah 2 Hasilnya 3 Ditambah 1 per 2 Ditambah 1 per 3 Nah, karena ini pecahan Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu 2 dan 3 Tadi caranya yaitu Dikalikan Karena ini bilangannya kecil 2 dikali 3 berapa? 6 6 dibagi 2 Hasilnya 3 3 kali 1 3 Kemudian ditambah 6 dibagi 3 Hasilnya berapa? 2 2 dikalikan 1 Hasilnya 2 Nah Kita tulis lagi di bawahnya Ini tetap 3 Ditambah 3 tambah 2 berapa? 5 Per 6 Jadi Hasilnya disini adalah 3 5 Per 6 Apakah sama dengan cara yang pertama? Ya Hasilnya sama Yaitu 3 5 Per 6 Bagaimana? Sudah paham ya? Itu tadi materi yang bisa Bu Guru sampaikan Tentang penjumlahan pecahan Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini Bermanfaat buat kalian semua Tetap semangat belajar Jaga kesehatan Solat 5 waktu Dan membantu orang tua di rumah Buenda akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!